Sederlun Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat M. Abbas 35 tahun pingsan karena kelelahan ketika memadamkan kebakaran lahan dan hutan di Kecamatan Bubun Sabtu 3 Agustus 2019 sore. Abbas selain kelelahan juga terhirup asap sehingga dilarikan ke puskes Mas Bubun dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cud Nyakdin dengan kondisi tubuh yang lemah. Korban Abbas merupakan tenaga honorer yang sudah beberapa hari terakhir melakukan pemadaman karhutlah yang kian meluas. Dengan pingsannya petugas BPBD ini menambah daftar korban karhutlah di Aceh Barat setelah sebelumnya menimpa delapan siswa di Sama Tiga. Pada sore tadi sekitar jam setengah lima ada salah seorang anak VHL jatuh karena terlalu lah dia bekerja. Dia bekerja dari pagi sampai siang sambung lagi istirahat sambung lagi istirahat sambung lagi. Itu adalah tahapan yang terakhir menjelang muselahat. Kondisi dia terkibat kelelahan sedikit hampir terjatuh. Kita selamatkan. Kita bawa ke puskes Mas Layung. Kejadian di Suapangkat. Sampai di puskes Mas Layung. Ada bantuan. Sehingga kesimpulan diambil bersama dengan para anggota yang ada di puskes Mas. Kita bawa rujukan kemari. Langsung ditangani. Alhamdulillah sampai sekarang sudah membaik. Dia sudah sadar. Terkait dengan insiden ini Pak, begitu sulitnya akses untuk pemadam kebakaran beberapa hari ini. Kita butuh bantuan nggak dari provinsi ataupun dari pusat? Kita sangat butuh bantuan. Dalam kegiatan karpulang yang sangat mudah berkepanjangan dari Aceh Barat. Dari provinsi maupun dari BNPB yang ada di Jakarta. Jenis bantuan seperti apa? Banyak pemadamannya. Kita sangat membutuhkan alat dalam menyelesaikan karutlah. Alat pemadam kebakaran itu sangat butuh. Butuh alat pemadam kebakaran yang lebih canggih lagi. Jangan hanya kita menggunakan mobil pemadam kebakaran biasa dan mesin-mesin Robin yang biasa. Cuma kita sangat membutuhkan alat-alat yang bisa menyelesaikan karutlah, mematikan aku secara efektif. Dari Melabuh, Rizwan, Seram Bion TV.